Oh iya lagi Kita kasih solusi Nah itu gimana tuh motivasi teman-teman Kalau menurut versi lo coach Barry Jadi ya teman-teman Lo lihat dulu background lo sebenarnya Lo dimana gitu Kayak misalnya lo penyiar Lo bikin kasih solusi lo keren banget Nah mungkin gue seneng hobi Lari yang kebangetan gitu kan Sampai ngulik ya segala macem Sampai gue ikut pelatihan jadi sertifikat coach Nah gue ngerasa ya Sebenernya ini bisa dimanfaatin Dan ketika kita mikir Kita ngasih manfaat lebih ke orang itu Nggak usah khawatir Pasti akan ada feedback yang baik Ya gue mikir Nih lo butuh pakaian luar raga yang nutup air erat Terusnya gue kasih Gue sering banget coaching tuh Live itu di sosmed Ngasih penjelasan yang gue bilang itu tadi Gimana cara lari Terusnya gimana teknik lari yang benar Kalau gue ikut event itu programnya kayak gimana Ada ya? Ada Di sosmed loh? Ada di sosmed Eh buka dong buka dong Dimana di pelari berjenggot Pelari berjenggot Atau di build Indonesia Di build Indonesia ada juga Di pelari berjenggot juga ada juga Oke Jadi lari tuh ada tips-tipsnya ya Nggak cuma ngacir aja udah Iya emang Coba boleh Pelari berjenggot coba Coba disitu coba Pelari berjenggot Nah ini Ini akun lo Ini akun pribadi Nanti kita buka-bukain tuh Tuh Aparelnya Oke Kita turun ke bawah Ya kemarin corona itu Corona membawa berkah Masya Allah Jadi buat teman-teman pelari Coba naik lagi deh yang di atas nih Yang khusus pelari nih Misalnya heart attack Kematian bisa datang saat anda Kematian bisa datang saat anda olahraga Teruslah berjikir dimana saja Lo bangun personal brandingnya gitu ya Iya Jadi orang Olahraga Tapi orang tuh Ingat nih Oh ini pelari muslim nih Iya Apalagi dentik dengan jenggot Nah ini misalnya Ah ini Ponsel saat lari dapat menyebabkan cedera Oke Begitu Oke Iya karena kan kalau lari kan Tangan lo gerak ya Ketika lo megang satu benda Yang lebih berat daripada yang sebelahnya Itu bisa mengakibatkan cedera Emang iya? Iya Kan kalau lari satu menit itu Lo goyang bisa 90 kali Satu menit Apalagi emang iya 90 kali ya? Iya Ada istilahnya cadence Lo gak tanya Jadi Gak tau gue Cadence itu Apa tuh cadence? Cadence itu satu menit Satu langkah kaki lo itu Paling efektif itu 90 kali Jadi sekitar segitulah Lo bergerak Satu menit Satu menit ya? Iya bayangin Kalau misalnya lo lari satu jam Kali berapa itu lo Megang yang Kondisinya gak seimbang Kanan Tangan kanan kosong Tangan kiri megang handphone Berarti kalau nih ada handphone Berarti lo harus beli handphone lagi Buat ngeyimbangin Enggak Ngapain juga blend Lo beli celana beard Karena celana beard di belakangnya ada Asik Masuk Saudara-saudara Emang iya? Coba lo bangun deh Dimana hanya? Karena lo Desain lo Udah begitu ya? Iya nih Oh iya lagi Coba pake mic Kenapa lo desain lo di belakang Ada Resletingnya Di bagian Maaf Bokong gitu kan Atas bokong Itu udah reset Reset Jadi Lo paling asal-asalan Enggak lah Gue bikin produk Karena emang Gue tau Asik Gue pancing Gimana emang? Jadi Ketika lo lari Ini kita sebut core Batang tubuh Itu adalah bagian Yang paling sedikit Bergerak Ketika lo lari Gitu Jadi Ketika lo taruh handphone disitu Aman Jadi dia gak gondal-gandul lah Masa iya sih? Iya Coba aja Kalau lo lari Ditaruh handphone disamping Handphone lo mana? Handphone gue ada Coba aja Tuh Lo aja naronya di sebelah kiri Kan kagak lari gue Coba Kan ganggu Ber Ganggu lah Coach Lo mana Coba Lo pake mic dong Lo pake mic dong Gak Gak Lo berdiri Lo berdiri Lo berdiri Lo berdiri Lo pake mic Gak mic itu tarik Keren banget Ya iyalah Studio Masya Allah Terbaruq Allah Paling fenomenal Jadi Kalau lo lari Yang paling Banyak bergerak itu Bagian bawah Sama tangan Gitu Jadi bagian ini Paling sedikit Lo bergerak Itu Ganjel Coach Enggak Itu kan Enggak Bokong Enggak Masa enggak Iya Masa iya Ini okor kita itu Bagian yang paling sedikit Bergerak Jadi Lo taruh handphone Barang-barang itu Disini Sebentar Udah ada belum Di brand luar Taruh disitu Kayaknya udah ada sih Udah ada Berarti memang objektif Gue pikir tadi Kalau Enggak Kita satu-satunya Subjektif Gue gak bilang satu-satunya Pemancing Gue pancing Di belakang Oh gitu Ini tipsnya yang bagus Kalau bisa Nanti editor Potong di bagian itu Maksudnya Buat para content creator Yang memang lagi Bangun personal branding Lari Ternyata Gue baru tau Kalau Gue selama ini Kalau oke Kita semua Olahraga Pernah lari Dari SD SMP Siapa yang gak pernah lari Ngejar-ngejar Bercanda-bercanda Lari Tapi maksud gue Se FOMO-FOMO nya gue Ikutan lari Walaupun gue Lebih ke futsal Misalnya Tapi Ya lengkap Kayaknya di kantong gue Ada handphone Ada dompet Harusnya taruh dimana sih Harusnya tas ya Tas anak gaul Tas anak jaksel Yang waist bag Yang taruh Sampai ketat banget Kalau perlu Jantung sampai ketekan Tau gak Yang disini banget nih Emang Enggak Dilari itu ada Namanya Ves Jadi Kayak rompi Begitu Tapi dia Nempel di badan Karena banyak Stretch ya Jadi kalau lo pake Itu nempel di badan Biasanya buat Naruh air minum Di depan Terusnya Disini ada selerehkan Buat naruh handphone Belakang buat makanan Nah Ketika lo lari Karena dia nempel Itu gak Gak terlalu guncang Oke Tapi memang Paling enak Kalau larinya gak terlalu jauh Misalnya Cuma 42 km Itu lo pake Free belt Lo taruh Seperti Tas pinggang Tapi Dia itu elastis Kalau tas pinggang Itu gue gak rekomendasi Karena apa Strapnya keras Ketika lo lari itu Narik-narik perut lo Jadi gesek Kemudian Apa Guncang Tapi kalau free belt Enggak Yang di Build ini ada yang mana Yang lo jual Ada gak Belum Insya Allah nanti ya Kita launching free beltnya Oke Baru celana ini Baru celana Yang ada Kantong handphone Doraemon Tapi di belakang Biasanya Doraemon di depan Topi juga Ngaruh ya Yang kemarin lokasi gue itu Ternyata itu buat Bedanya apa Yang biasa Oh drive it Drive it Kemudian five panel Terusnya ya Stylis banget tuh Kalau pake topi lari begitu Nah gue mau nanya deh Gue juga suka pake five panel gitu kan Yang lima set Bedanya apa sih Itu maksudnya Emang khusus untuk olahragawan ya Lari ya Sepedahan Yang pertama Ketika lo pake Aparel Apalagi lari Itu harus ringan Seringan-ringannya Emang five panel ringan gitu Bukan Bahannya Bahannya tuh gue pilih Yang ringan banget Biar apa Biar gak nambah beban Beban pikiran Jadi Kalau lo pake Itu Ringan Yang kedua Bahannya Drive it Ya lo liat kan ada bintik-bintik itu Kalau lo Kena panas Itu gak lembab Di dalam Dia langsung ada sirkulasi udaranya Jadi tetep Adem Pala lo Kemudian Ketika lo pake topi itu Ya depannya Elastis ya Iya jadi bisa dinaikin Misalnya ini Itu buat stylenya Dan topi juga Fungsinya buat Biar Keringet di kepala lo Gak jatuh ke mata Perih Kalau tiba-tiba ngucur gitu Ke mata Wah perih Pake Odol gak bisa Kayak orang-orang Kena geser mata itu Beda ya Beda Langsung jatuh ke mata itu Perih Nah itu tuh Coba yang Akunnya gue mau liat dong Baju-bajunya Biar di Indonesia Iya Biar di Indonesia dong Maksudnya Pengen tau gue Ternyata Untuk lari pun Juga seserius itu Gue pikir Anak-anak sepedahan tuh Pake-pake Baju begitu Anak-anak lari Pake baju begitu Ya Bebas-bebas aja Kalau lo pake baju yang lain Ber Ngerti gak Ternyata emang harus Ada Aturan main deh Gue pikir dulu Cuma Ya lari-lari gitu aja Ternyata memang butuh Perlengkapan yang Proper Yang sesuai Oke Coba lo kasih tau gue Tipsnya gimana Cara dapetin 11.000 followers Hanya dalam waktu Tiga hari Nah Lo harus bongkar loh Duduk kesini loh Ini kasih tau dong Jadi Ceritanya kemarin tuh Gue bikin satu event Event lari 21 kilometer Virtual Jadi kan Waktu itu masih pandemi ya Jadi gak bisa Kita ngumpulin Satu tempat Terusnya kita lari Barang-barang itu gak boleh Kan gak dapetin Jadi gue bikin virtual Jadi temen-temen bisa lari Di tempatnya masing-masing Pake aplikasi Napinya Strava Apa? Strava Strava Iya Strava Pengen tau gue Itu buat khusus pelari Enggak Buat sepedahan bisa Oh gue harus FOMO nih Itu Strava namanya Baru tau gue Itu kayak apa Oh ngitung kilometer Ngitung kilometer Ngitungin kecepatan Kalau lo pake SportWatt Nanti bisa keliatan juga Datang gantung lo Yang orange Ini Oh iya betul Strava Run and ride Oh ketauan Nah mereka suruh daftar Free gue kasih free Gratis daftarnya Kalau mereka bisa finish 100 finish terpertama Gue kasih medali Terusnya Dari para finisher itu Gue kasih hadiah Gue undi Itu ada 3 jam SportWatt Garmin Instinct Terusnya Sepatu Hoka One-one itu 3 pieces juga Dan produk-produk gue Oke Nah ketika gue launching Boom Hari pertama langsung Tung-tung-tung Lo ngeliat Notifikasi itu Gak habis-habis Virtual soalnya Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia bisa ikut Oh jadi Apa gimana mekanisme-nya Mereka lari Ngitung di handphone-nya dia Lalu mereka upload Betul Mereka upload Terusnya ada admin gue ngecek Ternyata mereka finish Ya mereka jadi finisher Mereka Kalau 100 finisher pertama itu Kita kirimin medali Terus-terus Akhirnya Hubungan dengan 11 ribu followers Apa nih lo dalam waktu 3 hari Iya Nah caranya lo postingnya di Instagram Caranya Ini event gratis loh Tapi syaratnya lo harus Follow Lo harus share di story Lo bisa ikut telegram kita Untuk informasi-informasi Lebih lanjut tentang event ini Ya mau gak mau gratis Dan hadiahnya jam Langsung 3 hari langsung 11 ribu Bayangin tuh Ada orang capek-capek Ampe Bikin Ya mereka ya Gue gak bilang Membolehkan ya Terserah lo lah Iko-ikoyan misalnya Ada yang bikin Giveaway 100 juta Dalam waktu sehari Dibagi-bagi Ada yang bener Ada yang tipu-tipu Ups Ya kan Macem-macem tuh Yang ternyata menang Cuma timnya dia juga Untuk naikin akun Gue bilang oknum lah Ada yang kayak gitu-gitu tuh Ternyata Idenya menarik guys Dan itu dimonetize Ketika dia masuk Segala macam Kita kan Ketika dia daftar Itu kita dapet email Database lah Misalnya Database Database Nomor telepon Segala macam Masuk 7 ribu Kita bikin email marketing aja Terus Ada nih diskon 15% Buat orang yang ikut Daftar ini Ya laku Berapa lo belas Email marketing ya Berapa Berapa puluh ribu orang Ribuan orang ya Ribuan orang Ribuan orang Kebaca tuh ya Kebaca Ya buktinya Pada belanja Kita bilang bahwa Pendaptaran Nomor-pendaftaran ini Nomor BB ini Dapet Undian Voucher Voucher Sekian persen Bisa diklaim Dari tanggal sekian Sampai tanggal sekian Scarcity Kok lo tau Lo belajar sama siapa Belajar sama siapa Gue belajar sama siapa Pak Bi Pak Bi Guru gue tuh Pak Bi tuh Mas ya Allah Tadi gue tungguin Kok ngerti brand positioning Lihat ya Berarti Ikhwan ikhwan juga Sementara Gak cuma sekedar orang taunya ngaji Itu gak ngerti bisnis Bro Ikan taunya kan Udah taunya kolot Kajian Majelis Ilmu Walaupun itu gak salah ya Penting itu Penting Itu yang utama Karena ilmu akhirat Ilmu agama dulu yang kita kejar Betul Tapi maksudnya Kita kadang suka dipandang Sebelah mata bro Bahwa Yang aja bisa habis sih Nah gitu-gitu kan Ketemu jengutan bisa habis Tempat lo di masjid Nah gitu-gitu tuh Ternyata lo faham juga Scarcity Makanya itu penting Artinya ilmu sebelum beramal Itu bener loh Mau Ya ilmu agama apalagi Tapi dimanapun Lo punya aktivitas Ilmu itu penting Kayak gue bilang Ilmu lari itu Sebelum lo lari itu penting Kalau lo gak punya ilmu lari Lo bakal cedera lari Dan progres lo gak akan Bagus Tapi kalau lo belajar tentang ilmu lari juga Lo akan bertumbuh lebih cepat Dulu gue gitu Ketika gue lari asal-asalan Kaudarulo Satu pekan Gue langsung cedera Jadi gue Tiga bulan itu Tiga kali cedera Buset Sampai akhirnya gue tau Oh ternyata tuh Kesalahan gue tuh Disini 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 Gue belajar kan Ikut pelatihan segala macem Oh akhirnya dari Ilmu yang gue punya itu Gue kasih tau ke temen-temen Nih lo jangan sampe ngulangin Kesalahan yang sama ya Kalau mulai lari itu Begini-begini Apa sih begini-begininya apa Gue sekadar Kenceng kaki gue Kalau abis lari Sakit keram gitu Kenapa ya Karena teknik lari lo salah Jadi ketika lo Nginjek Tanah Itu ada tekniknya Itu disebut Meatball Apa sih namanya ya Bagian tengah Kaki itu yang Kena duluan Gak boleh lo jinjit Ataupun heal Apa sih Heal yang kena Kalau lo begini heal nih Misalnya Gue kayaknya gini deh Nah kebanyakan orang-orang begitu Bagel sakit banget langsung Betul Betul Biasanya tuh kena Itu nanti bagian lutut Kita sebutnya itu ITBS ya ITBS itu cederanya Boleh yang bahasa sederhana aja Itu apa sih ITBS Orang-orang IT pada ngumpul Apa sih Istinya sakit dengkul Bagian luar Itu Oke jadi nginjeknya Kalau tengah-tengah Masa gini sih Jalan-nya coach Ya gak loncat-loncat gitu Satu-satul lah Kalau luar Masa gini sih Sakit banget dong Enggak Tengahnya diinjek Gimana caranya Ketika telapak kaki lo Nyentuh tanah itu Telapak kaki nih Yang pertama kali nyentuh Itu itu In tengah Gitu Jadi itu soft Seperti kayak ada Soft breakernya Enggak Kalau gitu lo sakit Iya maksudnya secara fitro Kalau lari kan begini kan Enggak Kalau gak ngerti tekniknya Oh iya betul Logikanya kan tuh Gitu kan jalannya kan Makanya rata-rata tumit duluan gitu kan Iya tumit duluan Itu yang bikin cedera Di lutut Itu lama itu sembuhinnya Oh tumit Ngaruh ke lutut ya Iya kan Ada otot Ada tulang Yang berbenturan Lari kan berbenturan Tuk gitu Sampai atas Sampai pinggang bisa sakit Sampai pinggang Iya sampai pinggang Itu makanya Ilmu itu penting Jadi ketika gue tau Gue ikut pelatihan segala macam Gue infoin Nah disitulah Nah ini gue mau bangun juga Namanya brand value ya Jadi ketika lo Jualan Lo gak cuma jualan produk doang Gitu kan Lo juga harus ngasih Apa Emotional value ya Istilahnya Mengerti dia lo Mengerti dia nih Belajar kita Makanya Ya kan ada Rational value sama emotional value Iya Rational value itu Secara fungsi Misalnya drive fit Terus ya apa ringan Segala macam Emotional value itu Lo bangun Kedekatan Emosi sama Customer lo Biar dia loyal kan Ya gue caranya Ngasih Pendidikan Pelatihan Atau informasi Atau sharing tentang ilmu ini Jadi kalau lo beli produk gue ini Nanti Lo bisa masuk Satu Wadah telegram itu Namanya Build Brother Community Disitu Rencana memang Gue mau bangun Gue mau sharing tentang Ilmu-ilmu Olahraga disitu Disitu Jadi biar Terus terjalin lah Oke Iya kan Brand loyalty nya Tetap dapet Katanya kan brand Kalau udah sampai itu Adalah brand yang Sudah sampai di bela Gitu Iya Kalau Brand yang sukses itu Memang sampai di titik Dia dibela sama loyalisnya Dibela mati-matian Die hard Die hard fans Gitu tuh memang Betul Itu yang dibangun Jadi selain kita nyari Target market yang baru Ya yang Andai jangan disiasiakan Gitu kan ya Nggak gini Gue masih penasaran Berapa investor ngasih ke lo Lo dipercayain berapa Ya itu yang tadi gue bilang Berapa Ratusan juta Ratusan juta Itu kalau Kalau modalnya doang ya Tapi kalau secara global Gue bilang Gue Gue dapet Fasilitas tempat Terusnya dapet karyawan Value nya lah berarti kan Value nya Berapa Ya segitulah 2M 1M Iya Kalau lu Bayangin gue disiapin juga Studio Gue gak kebayang ya Berapa harganya Studio 2 lantai Ada team creator 6 orang Copywriting Fotografer Videografer Lu bayangin kalau lu gaji Mereka semua berapa Advertiser men Expert dia Yang lu udah punya channel Di Facebook dan Google Akun kan Berapa bayaran mereka Anda pengen Anda pengen Seperti ini Harus bangun Brand identity Yang kuat Brand identity Masuk orang gak Sini gue tambahin Nah ini kan Build Indonesia Coba kita lihat ya Turut ke bawah Oke Lu bangun konten disini Ada edukasi Betul Bangun pertanyaan Biar engagementnya tinggi Gak Mulu lu jualin tuh Iya bener Oh ini rompinya Ini rompi Solat ini bisa jadi Pots kecil segini nih Bahannya ringan banget Apanya? Ini rompi lu bisa Lipet jadi Pots Kecil segini Kok bisa gitu? Iya bahannya Dry Fit Water Repellent Windbreaker Ini buat lari juga? Enggak Jadi kalau lu suka Lari-larian jauh Lu mau solat Misalnya aman Bawa segini Bisa lu kantongin Atau lu olahraga sepedahan kan Iya Iya segini Jadi kalau lu Tengah hutan Atau di gunung Lu bisa pakai rosalit Rompi solat Rompi solat Iya Oke oke Terus terus Oke Tanda-tanda Udah jadi anak lari Long sleep Oke Selain fit Sebenarnya storynya Juga dibangun Jadi lu bangun Engagementnya Gak cuma sekedar Jualan ya Iya betul Makanya lu bisa Ke katalog ya Iya makanya Oke oke Siap Coba gue lihat katalog lu Pengen tau gue Jadi memang ini Kalau gue sih Baru nemuin satu ya guys Gitu Maksudnya Pengetahuan gue Yaitu Iya muslim Sportwear lah Muslim sportwear Ini doang nih Yang baru gue temuin nih Iya gak sih Oke Boleh lagi Boleh lagi Kaos-kaos juga Yang baju larinya tuh Harus kayak gimana sih Kalau baju lari tuh Baju lari tuh yang Nah ini nih Yang warnanya Oke Baju larinya Ini yang umum nih Oke Itu polyflagnya warna emas Biar kelihatan Elegan Iya Dan harus Agak body fit gitu ya Bebas sih Sesuai Sesuai keinginan Yang lu pake ini Apa nih Ini jersey hoodie Buat lari juga bisa kan Bisa Di gunung itu Gue pake banget ini Lari di gunung lagi Iya Enak der Iya sih Nanti kapan-kapan lain Insya Allah Tunggu gue mood lah Nah ini apaan Lari lo pake masker gini juga Itu dulu pake tuh Waktu mulai corona Kan suruh pake masker Segala macem Lo bayangin Kalau lari suruh pake masker Nah akhirnya gue bikin aja Masker dry fit Itu nyambung sama baju Enggak Terpisah Oh kayak Jadi apa yang di motor tuh Buff Buff Jadi lo beli baju Dapet buff lah Gratis buff gitu Bahannya apaan Bahannya dry fit Prolister Oke Ini dulu masih Modelnya masih gue nih Oh iya model Ini belum dapet investor nih Begitu udah dapet investor Lo bisa Bayar model Model Oke Oke Nice Ini tisert meka Oke Ada kantongnya tuh Buat pergi haji Buat umur Taruh depan sini Jadi kalau lo olahraga Kan setelah olahraga Biasanya lo pake kaos biasa juga Jadi passion sportnya Juga gue mainin Eh next lari dimana Teman-teman mungkin Ada yang mau tulis di kolom komen gitu Buat misalnya mungkin Nanya-nanya kan banyak tuh Biasanya tuh Oke Nah itu Gini deh Jangan ngomong eventnya dulu Tapi buat teman-teman Yang misalnya pengen Coba join di Kota-kota Misalkan lo ada 12 Kota Bahkan sampe Saudi ya Iya Komunitas ikhwan larinya ini ya Iya Luar biasa Masya Allah Itu gimana Yang belum terjamah Yang mana nih Kota mana Masih banyak sih Jadi permintaan tinggi banget Karena memang juga Takutnya gak kepegang gitu kan Akhirnya ya Agak-agak dibatasin Misalnya kita bukan nih Satu hari ini Ternyata yang doktor 100 Setelah disaring Ternyata yang lolos Cuma 50 ya Apa-apa Yang lo kurasi itu Indikasinya apa Yang udah ngaji doang Yang boleh gabung Kalau untuk di grup itu Ya pertama Jelas laki-laki Kemudian Ya One heartnya ya Udah ngerti Udah ngaji lah Gitu lah Jadi gue pengen di grup itu Ya agak Kondusif lah Gitu Gak ngasir yang macem-macem Oke Nah kalau temen-temen Yang belum masuk grup Sebenernya Mau gabung lari Offline sih Boleh aja Jadi mereka gak masuk grup Gabung nih lari offline Boleh Gitu Jadi buat temen-temen Yang mau ikut gabung Sama komunitas TheBunitRunners Itu bisa DM aja Di Instagramnya TheBunitRunners Ya nanti DM Dari kota mana Kalau memang udah ada chapternya Nanti kita Infoin ke PIC Oke Di sana Berapa chapter Coba hafal gak lu Surabaya ada dong Ada Jakarta pasti ya Jakarta, Bogor Bekasi Surabaya Itu sama Jatim Cirebon Jogja Makassar Melaboh Aceh Terusnya Jambi Terusnya Tasik Ciamis Terusnya Ya itu Saudi Gede banget Iya Ratusan ya Oh iyalah Boleh dong Ntar gue Kapan-kapan cobain Boleh yang jaraknya Tadi berapa Paling pedek Biasanya Kalau latihan barang 5 kilo larinya 5 langkah Boleh gak Boleh lah Buat lo 5 kilo Itu jauh bro Deket diri 5 kilo Nih Deket 5000 meter kan Iya Dari mana kemana coba Ini kokas nih Ini kantor gue nih Kokas Susah kalau kokas Kayaknya ngukurnya Anak-anak pada taunya Dimana sih Daerah-daerah Sudirman Sudirman Dari Ratu Plaza Patung yang angkat Bunran Apa tuh Ratu Plaza tuh Hai deh Dari hai deh Dari hai deh Dari hai kemana Kalau dilurusin Dari patung Bunran hai 5 kilo Semana sih Dari Bunran hai Sampai Ke arah blok M Coba Sampai Duku atas Enggak lah Lebih lah Gak hafal gue Dari sana Iya Baswaynya aja MRTnya Hai ke Pokoknya Kalau Kek GBK Kalau Kek GBK itu Lebih kayak gitu Ah elah Enggak deh Gak usah Gak usah ikutan Gak jadi daftar pak Gak jadi daftar Gak jadi Gak jadi Gak jadi Hai GBK lebih Hai sampai blok M Fatmawati Pokoknya kalau lari ya Sekitar Kalau yang orang baru ya Berapa jam 60 menit kayaknya Satu jam Satu jam Kalau yang baru lari ya Tapi kalau Yang udah biasa lari 30 menit Bisa Hai sampai blok M kali ya Gak hafal gue jaraknya berapa Coba cek pake google map Tapi Hai sampai GBK Udah males banget Gue tuh kayaknya Tapi kalau rame-rame Seru kayaknya Seru seru Boleh pake ini Gojek gak boleh Jadi biasanya Kalau long run itu Kalau udah ada yang cenderanya Biasanya kita suruh Naik gojek aja pulangnya Manja lo Manja lo Gitu doang Bosok gue jemput loh Lari Kita kasih solusi Gitu doang Gitu doang D trafficking Terima kasih.